Dengan kecepatannya yang bisa menghancurkan, step-over yang memukau, dan finishing yang mematikan. Son Hyongmin menjadi pemain Asia yang paling bersinar di Eropa. Dia tak kenal lelah, kedua kakinya sama hebatnya, dan selalu mengancam dalam serangan balik, membuat Son menjadi salah satu winger terbaik di Liga Inggris. Dia akan diingat bukan hanya karena dia pemain Asia terbaik Eropa. Tetapi, tentang bagaimana karirnya dibangun di atas kerja keras yang luar biasa. Berjuang keras di Jerman, dan ditempa lebih keras lagi di Inggris. Son Hyongmin selalu berhasil tampil produktif di setiap musimnya. Dia menciptakan gol, asisnya hebat, menjadi kesayangan fans, dan memenangkan hati setiap pelatih yang klubnya datangkan. Julukan Sonsasional atau Sonaldo Nazario, tentu tak cukup menggambarkan bagaimana kecemerlangan seorang Son Hyongmin. Jadi, mari kita simak, bagaimana sebenarnya perjalanan Son Hyongmin menembus Eropa, dan menjadi pemain terbaik yang dimiliki Asia hingga saat ini. Simak kisahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Peran besar sosok ayah ada di balik bersinarnya karir seorang Son Hyongmin. Filosofi ayahnya, yang percaya bahwa jenius bukan dilahirkan tetapi dibentuk, membuat Son dan kakaknya harus berhadapan dengan didikan keras sang ayah. Ayahnya, Son Woonjung, adalah mantan pesepat bola profesional Korea Selatan, yang karirnya berakhir di usia 28 tahun karena cedera Achilles. dia melatih kedua putranya, melatih tim di sekolah Son, dan merancang sendiri sistem pelatihannya yang keras dan unik. Setiap hari selama 2 jam, mereka wajib juggling bola tanpa henti, belajar mengontrol bola dengan setiap bagian tubuh, dan latihan dribbling yang rumit. Bahkan jika kedua anaknya bertengkar, dia akan menghukum mereka dengan 4 jam juggling tanpa henti. Ayah pernah menyuruh saya dan kakak saya untuk juggling bola selama 4 jam. Setelah 2 jam, saya melihat bolanya jadi 3 dan lantainya berubah warna. Tetapi bola tidak boleh jatuh. Cerita Son pada The Guardian Suatu hari, seorang pejalan kaki pernah hampir melaporkan ayahnya kepada polisi karena menyaksikan omelan sengit ayahnya saat melatih Son. Pelatihan ekstrim tersebut membuahkan hasil. Son bergabung dengan Akademi di FC Seoul dan menerima panggilan untuk tim U-15 Korea Selatan. Dia dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di kelompok usia itu. Tetapi begitu saya melihat keterampilannya di sesi latihan. Saya berpikir, hei bagaimana saya tidak mendengar tentang orang ini? Dia luar biasa. Satu hal yang saya ingat hari itu adalah kemampuannya untuk menembak dengan kedua kaki. Tembakannya sangat bagus. Suatu kali, saya mencoba untuk memblokir tembakannya. Tetapi akhirnya menyingkir karena kekuatannya sangat menakutkan. Dia sangat ramping, tetapi pahanya sangat tebal dan dia bekerja lebih keras daripada orang lain. Won Changyon, rekan setimnya di U-15, mencoba mengenang pertemuan pertama mereka. Banyak yang mengira bahwa karir Son cukup mulus untuk ukuran pemain Asia yang berlaga di kancah sepak bola Eropa. Namun tak banyak yang mengetahui bagaimana sulitnya ia beradaptasi dengan sepak bola Eropa. Pada tahun 2008, Son mendapatkan kesempatan dalam sebuah program pertukaran pemain FIU Project Korea selama setahun. Ia dan dua rekannya Kim Min Hyuk dan Kim Jong Pil bergabung dengan Hamburg SV. Setelah setahun, kedua rekannya kembali ke Korsel dan bergabung dengan klub Jepang. Son sendiri memiliki mimpi bermain di Eropa, namun sayangnya, Hamburg tak memberinya kontra. Jadi, dia memutuskan untuk mencari kesempatan di Liga Inggris. Son sempat mengikuti trial di Blackburn Rovers dan Portsmouth. Namun sayang, dia gagal menarik hati pencari bakat dan pelatih. Kegagalan sempat membuatnya ragu. Belum lagi Inggris membuatnya trauma karena ia seringkali sangat takut karena tak mengerti bahasanya. Belum lagi dia hanya berjuang sendiri. Di awal karir, Son mengatakan kenangannya tentang Inggris bisa dibilang sangat buruk. Dalam sebuah wawancara dengan Sky Sports, Son bercerita, Itu adalah saat yang sulit. Jika saat ini diminta kembali ke usia 16 tahun, saya akan ragu. Tetapi saya akan melakukan hal yang sama. Saya sangat bangga dengan pilihan dan keputusan ini. Tentu saja, itu akan menakutkan. Di usia 16 tahun, pergi ke negara yang berbeda, budaya, dan bahasa yang berbeda. Tapi di kepala saya hanya ada satu hal. Dan itu adalah untuk dilatih di Eropa dan bekerja mewujudkan impian saya. Piala dunia U17 ternyata mengubah pandangan Hamburg terhadap Son. Son tampil mengesankan dengan mencetak 3 gol saat Korea Selatan mencapai babak 8 besar di Nigeria. Hamburg berubah fikiran dan menawarinya kontrak. Son kembali ke Jerman dan mulai belajar bahasa Inggris dengan menonton ratusan episode Spongebob Squarepants. Namanya mulai diingat saat ia melawan tim Liga Inggris Chelsea. Saat itu, ia berusia 18 tahun. Mantan bintang Brazil Zeroberto yang bermain bersama Son hari itu mengenal. Sejak hari pertama, kami dapat melihat dia memiliki banyak kualitas. Al pertama yang menonjol bagi saya adalah keterampilan finishingnya. Bahkan dari luar kota penalti. Dia memang banyak berlatih lebih lama dengan Nister Roy. Mereka bahkan sering bertaruh siapa yang akan mencetak lebih banyak gol dan yang kalah akan melayani rekan setimnya pada pertandingan berikutnya. Sangat sedikit pemain muda yang memiliki mentalitas seperti Son. Dia selalu ingin belajar dan berkembang. Jika pemain Asia lebih sering dikenal karena teknik dan bukan kekuatan, Son malah memiliki keduanya. Dia memiliki segalanya untuk menjadi fenomena sepak bola. Nister Roy sendiri mengakui bakat dan penampilan Son. Saat itu ia yakin bahwa Son akan menjadi pemain kunci di Bundesliga. Sangat sedikit pemain muda yang memiliki mentalitas seperti Son. Dia selalu ingin belajar dan berkembang. Itu benar-benar menarik perhatianku. Pemain Asia selalu dikenal karena teknik mereka tetapi bukan kekuatan mereka. Dia memiliki keduanya dan dia juga membaca permainan dengan baik. Jelas dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Dia memiliki segalanya untuk menjadi fenomena sepak bola. Pada debut liganya di tahun 2010 Son menjadi pencetak gol termuda Hamburg di Bundesliga. Dia berlari kencang saat melawan FC Köln dan dengan tenang mengoper bola melewati keeper lalu menendangnya ke gawang. Penulis sepak bola Korea Selatan Lee Sung-Mo bercerita Ketika Son melakukan debutnya untuk Hamburg setiap orang Korea Selatan percaya ini adalah awal dari bintang baru. Park Ji Sung telah 5 tahun di MU dan mulai menurun dari puncak terbaiknya. Harus ada orang Korea Selatan yang menggantikannya dan Son mencetak gol debut yang fantastis di Bundesliga. Itu adalah saat yang tepat. Son kemudian dimasukkan untuk skuad Korea Selatan untuk Piala Asia pada Januari 2011. Tetapi hanya digunakan sebagai pemain pengganti di Qatar dan saat kembali ke Hamburg penampilannya merosot. Ayahnya mengatakan hal itu terjadi karena makan yang berlebihan saat di Piala Asia. Jadi selama liburan musim panas Son harus berlatih dengan menembakkan seribu gol setiap harinya. Latihannya menunjukkan hasil. Ia bermain lebih baik di Bundesliga dan membantu menyelamatkan klub dari degradasi. Tiga tahun berseragam Hamburg SV Son Hyong Min menyeberang ke Bayer Leverkusen. Rudy Voller terpesona dengan penampilan api Son dan berhasil memboyongnya dengan transfer senilai 10 juta euro. Angka terbesar dalam sejarah klub. Walaupun banyak klub lain yang meminatinya baik itu Tottenham MU Chelsea hingga Maruccio Pocentino pun berusaha membawanya ke Southampton. Saat itu pilihan Son berujung pada Dortmund dan Bayer Leverkusen. Saya ingin bertahan di Bundesliga tetapi saya merasa Dortmund akan lebih banyak merotasi saya. Itulah mengapa saya memilih Leverkusen. Dia mengikuti jejak ikon Korea Selatan Cha Boom Kun yang pernah membintangi Leverkusen pada tahun 1980-an. Son segera mencetak hat-trick senior pertamanya melawan Hamburg. Kami menang 5-3 dan dia terlalu cepat untuk mereka. Kenang mantan rekan setimnya di Leverkusen Simon Rolfs. Son membantu Leverkusen duduk di peringkat 4 kelas men akhir selama 2 musim berturut-turut. Selama 2 musim berseragam Leverkusen, Son berhasil mencetak 29 gol dan 11 asis dalam 87 pertandingan. Sebuah catatan yang hebat. Di Leverkusen juga, Son mencicipi pertandingan Eropa pertamanya. Sebuah pencapaian yang hebat untuk pemain Asia. Leverkusen sendiri merupakan daerah dengan komunitas Korea yang cukup besar. Di setiap akhir pertandingan, fans akan mengantri untuk mendapatkan tanda tangan Son. Dan Son melakukannya dengan sabar. Leverkusen mendapatkan banyak kontrak dari brand bisnis Korea sejak kedatangan Son di klub mereka. Namun, saat Son memutuskan untuk pergi, kontrak-kontrak dengan nilai fantastis itu pun berhenti. Son bergabung dengan Tottenham dari Bayer Leverkusen dengan nilai pembelian seharga 30 juta euro. Nilai transfer yang membuatnya menjadi pemain Asia termahal sepanjang sejarah. Mengalahkan Shinji Kagawa yang dibeli MU dari Borussia Dortmund dengan harga 16 juta euro. Dia menjadi rekrutan musim panas Tottenham setelah Becky Rantipriere Toby Alderweire dan Kevin Wimmer serta penyerang Cameroon Clinton Gie. Kedatangannya diharapkan dapat membantu kerja Harry Kane yang gagal mencapai target pada musim itu. Dalam musim pertamanya berseragam The Lily White. Dia berhasil mencetak 4 gol dalam 28 penampilan. Sonny yang posisi aslinya sebagai sayap kiri juga dapat bermain sebagai sayap kanan dan juga sebagai penyerang. Perlahan-lahan Son menjadi pilihan skuad utama Tottenham Hotspur asuhan Mauricio Pochentino. Performanya pun semakin meningkat dari musim ke musim. Namun itu tentu bukan hal yang mudah. Baru bermain semusim untuk Tottenham cedera dan sulitnya beradaptasi dengan sepak bola Inggris sempat membuat Son berencana untuk kembali ke Jerman sehabis Olimpiade Rio. Son bercerita kepada Pochentino bahwa ia merasa sangat tidak nyaman dan ingin kembali ke Jerman dan Pochentino memintanya untuk tetap tinggal. Saya tak ingin membandingkan Bundesliga dan Liga Inggris. Bundesliga hebat tetapi di Liga Inggris semuanya sangat cepat dan banyak mengandalkan fisik. Pada awal saya bermain saya mencetak beberapa gol sayangnya saya melukai diri sendiri dan sulit untuk menemukan koneksi ke dalam tim lagi. Saya sulit masuk lagi ke permainan dan ingin kembali ke Jerman karena saya merasa sangat nyaman di sana. Tapi pelatih selalu menyemengati saya. Dia adalah pelatih yang tepat untuk saya dalam situasi ini. Saya mengatakan saya ingin meninggalkan klub tetapi dia benar-benar ingin saya melakukannya dengan baik di Tottenham. Dia memberi saya kepercayaan diri yang baru. Pembicaraan berjalan baik sehingga pada titik tertentu saya mengesampingkan pikiran saya untuk pergi. Sonny tentu memiliki tempat tersendiri di hati penggemar Tottenham. Siapapun pelatihnya dia selalu memberikan performa terbaik. Bahkan di periode terakhir Mauricio Pochentino ketika The Lily White main di bawah standar mereka Son merupakan pemain yang paling bersinar untuk klub asal London Utara tersebut. Dia terlibat dalam 12 gol dari 1063 menit lebih produktif dibandingkan Harry Kane yang butuh 1345 menit untuk berkontribusi dalam jumlah gol yang sama. Tanpa Son Pochentino mungkin akan dipecat lebih awal. Pasalnya kontribusi Son di atas lapangan berhasil memberikan 5 poin tambahan untuk Tottenham di awal musim Liga Inggris 2019-2020. Ketika Dele Ali Harry Kane dan Lucas Maura sempat kehilangan semangat di akhir masa kepelatihan Pochentino Son ini tak berubah dia tetap sama baiknya. Mourinho juga banyak terbantu oleh performa Son yang tetap konsisten terlepas pergantian pelatih di tubuh The Lily White. Son terlibat dalam 2 gol saat debut Mourinho melawan West Ham United. Ketika itu The Lily White menang 3-2 atas The Hammers. Saat bertemu AFC Bournemouth sepekan kemudian Son kembali menjadi otak kemenangan Tottenham 3-2 dengan mengarsiteki 2 dari 3 gol mereka di pertandingan tersebut. Gol-golnya yang fantastis bahkan membuat Mourinho menjulukinya Sonaldo Nazario. Dan lihat saja bagaimana saat Tottenham melawan Burnley di gelaran Liga Inggris tahun 2019. Son berlari sendirian dari tepi kotak penalti dan mencetak gol indah yang membuatnya menerima penghargaan puskas dari FIFA. Son bahkan pernah membuat Mourinho sumringah karena berhasil membuat kuatrik pada pekan kedua Liga Inggris 2020-2021 saat Tottenham melawan Southampton. Saat Mourinho menelan kekalahan pertamanya sebagai pelatih Tottenham, Son menjadi sosok yang merasa sangat terpukul dari hasil tersebut. Saya selalu ingin menang siapapun lawan yang dihadapi. Partai besar melawan MU seperti ini adalah momen-momen dimana saya sangat ingin meraih kemenangan. Tapi kita akhirnya kalah. Jose Mourinho sendiri dipecat saat sebelum final Carabao Cup. Dia banyak dikritik karena Tottenham hanya duduk di peringkat 7 Liga Inggris. Kesulitan di Liga Champions dan berselisih dengan banyak pemain di klub. Namun tidak dengan Son. Son dan Mourinho memiliki hubungan yang sangat baik dalam 17 bulan kebersamaan mereka. Dalam postingan Instagram pribadinya, Son menuliskan kata-kata yang berkelas untuk kepergian Mourinho. Duet kombo Son Hyong Min dan Harry Kane saat ini layak dikatakan menjadi salah satu duet terhebat dari sisi lini serang di Liga Inggris. Pertengahan musim lalu, mereka telah mengalahkan rekor duo Blackburn Rovers Alan Searer dan Chris Sutton yang telah bertahan selama 25 tahun. Kolaborasi Kane dan Son adalah salah satu warisan luar biasa yang ditinggalkan Jose Mourinho. Sehabis penampilan keduanya yang selalu apik, Son biasanya dengan besar hati akan mengatakan semua pujian harus ditunjukkan kepada Harry Kane. Saya pikir ini bukan tentang saya, ini semua tentang Harry. Dia luar biasa, lihat apa yang dia lakukan untuk tim. Merupakan kehormatan besar untuk bermain dengannya dan saya sangat menikmati bermain dengannya. Selama bertahun-tahun dan kami saling memahami. Harry bermain lebih dalam dan saya suka berlari ke ruang kosong. Jika Harry turun, maka jelas back tengah harus turun karena dia selalu berbahaya. Dan pastinya, semua orang di tim bekerja luar biasa. Jermaine Defoe, salah satu legenda Tottenham mengatakan, apa yang dilakukan Mourinho dengan Kane dan Son adalah sesuatu yang luar biasa. Keduanya adalah pasangan terbaik dalam sepak bola saat ini. Hal tersulit yang dapat Anda lakukan di level atas adalah menjadi konsisten. Jadi, ketika keduanya menunjukkan konsistensi itu, bagi saya itu luar biasa. Dan saat Antonio Conte datang, dia banyak memuji Son. Ia berharap mental pemain Tottenham lain harusnya seperti Son. agar level kualitas Tottenham bisa meningkat. Kita berbicara tentang pemain yang benar-benar kelas dunia. Saya telah melihatnya sebelum menjadi manajer Tottenham, tetapi hanya di TV. Dia membuatku sangat terkesan, tetapi ketika Anda memiliki kemungkinan untuk melatihnya dan menjadi pelatihnya, Anda benar-benar dapat melihat kualitas pemain ini. Fantastis, karena dia memiliki kualitas, tetapi juga kecepatan, intensitas, dan ketahanan. Saya pikir Sonny adalah pemain top. Bukan pemain bagus, tetapi pemain top. Yang pasti, saya mencoba meningkatkannya untuk membantunya. Tetapi kita berbicara tentang pemain yang sekarang sudah berada di level penting. Son tak memiliki track record buruk dalam catatan karir maupun kehidupan pribadinya. Ia dikenal rendah hati, disiplin, dan tak pernah terlibat dengan party life ala footballer star pada umumnya. Satu-satunya topik kontroversial yang dibahas hanya terkait wajib militernya. Karena, berdasarkan undang-undang di Korea Selatan, semua laki-laki yang sehat jasmani dan rohani harus mengikuti wajib militer selama 21 bulan, yang harus diambil sebelum usia 28 tahun. Tapi, kewajiban ini mendapatkan dispensasi jika dia berhasil meraih medali olimpiade atau medali emas di ASEAN Games. Jadi, Son berusaha semaksimal mungkin agar timnas Korea Selatan berhasil membawa pulang medali emas pada ajang ASEAN Games 2018. Bukan hanya sebagai medali untuk negaranya, tetapi juga agar ia tak kehilangan karirnya di Eropa. Berhasil membawa medali emas, membuat Son praktis hanya menjalani wajib militer selama 21 hari. Son menjadi skuad utama timnas Korsel sejak tahun 2010. Dia telah mewakili Korea Selatan di Piala Dunia 2014 dan 2018. Serta merupakan pencetak gol terbanyak negaranya di Piala Dunia bersama dengan Park Ji Sung dan An Jung Hwan dengan 3 gol. Son yang belum beruntung dengan Piala Dunia dan Olimpiade bisa menangis seharian jika negaranya gagal seperti saat Olimpiade 2016 di Rio. Shin Tae-yong pelatih timnas Korea bercerita bagaimana Son tak makan dan menangis berhari-hari. Dia juga tak bisa menahan air matanya saat kalah melawan Meksiko di Piala Dunia 2018. Saya awalnya menahan diri untuk tak menangis tapi saat melihat rekan setim saya di loker saya tak bisa menahannya. Saya merasa kasihan kepada rekan satu tim saya terutama mereka yang baru pertama kali mengikuti Piala Dunia. Mereka telah melakukan pekerjaan yang hebat. Selama 5 tahun berturut-turut Son terpilih menjadi pesepak bola terbaik Asia. Dia juga memberikan daya tarik komersial untuk negaranya. Wajahnya mewakili banyak brand dan Tottenham sendiri tentu merasakan bagaimana luar biasanya pengaruh fans Korea Selatan untuk klub mereka. Kontrak Son dengan Tottenham masih panjang. Ia akan membela The Lily White hingga tahun 2025. Produktivitasnya dan rendah hatinya membuat fans Tottenham begitu menyayangi Son. Kuat-trick yang dicetak Son Hyong Min membuatnya sejajar dengan sejumlah legenda Tottenham Hotspur. Tentu menjadi sebuah inspirasi luar biasa melihat orang Asia yang bisa begitu fantastis di sepak bola Eropa. Son tentu berusaha sangat keras untuk mewujudkan impiannya. Seperti pepatah Korea yang pernah ia ucapkan bermimpilah lebih besar dari yang terbesar. Dan impian Son yang besar terwujud dengan pengorbanan dan kerja keras yang jauh lebih besar. Terima kasih telah menonton!